Halo Selebtubers, tragis seorang remaja 14 tahun tega menghabisi keluarganya sendiri secara membabi buta. Insiden mengenaskan ini terjadi di kawasan Lembak Pulus, Cilandak, Jakarta Selatan pada hari Sabtu 30 November 2024 pukul 1 dini hari. Pelaku inisial MAS menusuk ayah dan ibunya yang sedang tertidur. Sedangkan sang nenek ditusuk saat hendak keluar kamar. Sang ayah dan nenek pelaku tidak tertolong. Sementara sang ibu berhasil selamat setelah berusaha kabur dari kejaran anaknya meski terluka parah. Berdasarkan hasil pemeriksaan sementara, pelaku mengaku ada yang membisikinya sebelum menikam ayah, ibu dan neneknya menggunakan pisau dapur. Saat ini pelaku telah ditetapkan sebagai tersangka dan diamankan oleh pihak berwajib. Humas Polres Metro Jakarta Selatan, Nur Madewi menjelaskan bahwa tersangka kini telah menjalani pemeriksaan psikologi forensik pada hari Senin kemarin. Meski bersatus tersangka, remaja inisial MAS ini belum ditahan dan dititipkan di lembaga penitipan anak karena masih di bawah umur. Sementara terkait motif pelaku, hingga kini masih didalami oleh tim penyidik. Penanganan penanganan kasus 338 peranak, gimana bu? Motif dan sebagainya? Terima kasih rekan-rekan, mohon izin rekan-rekan. Jadi kasus yang ditindaklanjuti yang kita lihat bersama kemarin, anak yang di bawah umur melakukan yang tidak baik. Sekarang lagi dilakukan pemeriksaan psikologi forensik dari SIPOR. Jadi ini lagi berlangsung dari tadi pagi sampai saat ini. Kemudian tadi juga dari Ketua Kepala Sekolah, kemudian juga dari guru BP serta dari Dewan Guru dari SMA di mana anak yang berkomplik dengan hukum datang ke Fores Metro Jakarta Selatan dan bertemu. Itu yang bisa saya update. Bu, berarti pemeriksaan forensiknya di sini ya bu ya? Ya, betul. Lagi berlangsung sekarang. Jadi dari tadi pagi, anak yang berkomplik dengan hukum lagi dilakukan pemeriksaan. Setelah pemeriksaan forensiknya, apakah akan dipindahkan ke safety hall atau seperti apa? Ya, betul. Jadi nanti kita menitipkan di lembaga penitipan anak sementara. Untuk kondisinya sekarang bagaimana? Sekarang masih sudah stabil ya. Dari yang kemarin, yang kita lihat bersama, masih shock ya. Dari kejadian setelah penyerahan, hari ini sudah stabil. Sudah bisa kita minta ketelangan tentunya. Untuk motif sendiri bu? Motifnya gimana? Motifnya masih didalami. Oleh karena itu dari psikologi, forensik masih mendalami. Sampai saat ini. Untuk penetapan bu? Bu, penetapan sendiri bu? Ditahan nggak bu? Untuk penetapan, sudah menjadi tersangkap. Maksudnya didakon penahanan atau tidak? Ya, karena mengingat dia di bawah umur. Dititip. Kalau di bawah umur itu, kita hanya dua ketentuan. Yaitu kembali ke orang tuanya atau dititipkan. Nah, oleh karena itu kita menitipkan di lembaga penitipan anak sementara. Ya, ini dari kita, dari penyitik WW6nya, nanti sudah berkoordinasi dengan lembaga, sudah harus dititipkan di lembaga penitipan anak sementara. Bu, ada beberapa psikolog bu yang melibatkan dalam pemeriksaan anaknya hari ini bu? Hari ini ada dua. Ada dua psikologi? Ada dua orang. Bu, motif yang berenar di media sosial, bahwa sang anak mendapat kekanan dari orang tuanya. Jadi, kita masih menggali. Ya, masih menggali, mendalami semua yang ada. Kemudian, kenapa terjadi, mengapa. Ya, itu yang masih didalami oleh penyidik. Selain itu, guys, Nurma juga mengungkapkan pihak sekolah dari pelaku di antaranya kepala sekolah, guru BP, hingga Dewan Guru juga datang dan bertemu dengan anak yang tengah berkonflik dengan hukum tersebut. Dari keterangan pihak sekolah, pelaku sehari-hari dikenal sebagai anak yang baik, ramah, dan termasuk anak yang pintar. Bahkan, interaksi pelaku dengan para guru juga sangat baik. Sementara terkait kondisi ibu pelaku yang berhasil selamat hingga kini masih dirawat di UGD dan sudah bisa dimintai keterangan. Nurma berharap ibu korban lekas sembuh karena merupakan kunci saksi dalam kasus ini. Menurut penyidik, pelaku juga menangis dan menyesal bahkan mengalami shock berat pasca insiden tersebut. Berdasarkan pantauan di media sosial, tersangka yang masih remaja itu diketahui sempat mengunggah story Instagram tepat satu hari sebelum kejadian. Dalam unggahannya, pelaku mengeluhkan tentang kedua orang tuanya yang selalu menuntut untuk belajar meskipun tidak ada ujian sekolah. Dan menurut isu yang beredar, pelaku diduga mengalami depresi karena disuruh belajar secara terus menerus dan dituntut menjadi anak yang pintar seperti kedua orang tuanya yang berlatar belakang lulusan Universitas Negeri Depok. Tadi sekolah sudah juga kita minta keterangan. Dari sekolah anaknya baik, ramah, kemudian cenderung memang pintar. Itu yang kita dapat dari keterangan sekolah karena memang keseharian dari anak berinteraksi dengan guru itu baik. Kondisi ibunya saat itu di mana? Untuk kondisi dari ibu anak yang berkomplik dengan hukum masih di UGD. Jadi belum bisa dimintain keterangan tapi sudah sadar atau sudah siuman. Kita berdoa mudah-mudahan cepat sembuh karena apa? Karena keterangan dari ibu anak yang berkomplik dengan hukum itu kita perlu sekali. Karena memang satu-satunya orang saksi yang ada di tempat kejadian adalah ibu dari anak yang berkomplik dengan hukum. Kalau itu kita belum berkomunikasi ya karena memang dari pihak Rumah Sakit Padmawati kondisinya kemarin baru selesai tindakan yaitu operasi. Kalau anaknya yang menanyakan kondisinya? Betul. Jadi dari anaknya menanyakan keluarganya ya dengan semuanya yang ditanya ya keadaan ibunya, neneknya, kemudian dari ayahnya. Dari pihak keluarga yang mendampingi anak-anak? Tantenya. Tante adik dari ayahnya. Bu ada penyesalan nggak sih dari pelaku misalnya menangis atau? Betul. Jadi setelah dia bertanya ya setelah dia bisa kembali stabil dia bertanya kemudian dia menangis. Itu adalah salah satu dia menyesal. Dari polisi ada upaya jemput bola Bu untuk memeriksa ibunya nantinya di Rumah Sakit ketika sudah benar-benar pulih? Ya jadi kalau dari kita, pihak kita sudah berkoordinasi. Karena memang keterangan dari ibu, anak tersebut kita perlukan. Oleh karena itu kita selalu bertanya dan berkomunikasi ke RS Padmawati untuk bertanya apakah sudah bisa ditemui atau bisa dimintain keterangan. Tapi untuk saat ini rekan-rekan belum bisa dimintain keterangan. Bu, kan anak ini bilang dia sesah gitu mendengar bicikan-bicikan. Ada pernyataan nggak mesti kan seperti apa yang dia menarik? Iya itu dia. Jadi dari Polres Metro Jakarta Selatan ya, terutama PPA. Kita melihat dengan nyata atau fakta. Yang kita gali adalah barang bukti, kemudian saksi-saksi lanjut keterangan dari yang diduga. Jadi kalau hanya bisikan mau izin, ya itu sikis. Jadi tidak terlihat atau gaib. Untuk sementara itu memang ada akhlinya untuk itu. Jadi sementara ini memang dari Psikote kita lagi memeriksa.